Anda menyaksikan news update pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat saya, Poppy Zaidra. Majelis Ulama Indonesia atau MUI melarang aksi persekusi karena dinilai bertentangan dengan hukum dan tidak dibenarkan oleh agama. Siapapun yang melakukan persekusi harus ditindak tegas, jika terbukti melanggar hukum. Hal ini disampaikan Ketua MUI Kiai Haji Ma'aruf Amin menyikapi kasus persekusi yang dilakukan sekelompok orang kepada seorang anak beberapa waktu lalu. Hingga menjadi sorotan publik. Ia mengungkapkan persekusi dilakukan dengan cara tidak manusiawi akan menimbulkan penderitaan baik fisik maupun psikis terhadap orang lain. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum di Indonesia dan tidak dibenarkan oleh agama. MUI meminta kepada semua pihak khususnya kepada kelompok masyarakat yang ingin melaksanakan tugas dakwah Amin Ma'aruf Nahimungkar hendaknya dalam melaksanakan tugas dakwah sesuai dengan koridor hukum dan tidak boleh dengan cara-cara yang melanggar hukum. Ia meminta aparat penegak hukum harus bertindak cepat jika ada orang yang melanggar hukum. Ya tindakan yang menyimpang itu tetap tidak boleh. Tapi yang menyebabkan itu terjadi juga harus juga dilarang. Sebabnya dilarang, akibatnya dilarang, semua saya kira. Maka itu kan ini kita mencegah sebaiknya orang jangan menggunakan medsos itu menjadi sumber fitnah, sumber riba, sumber wadudomba. Nah akibat itu juga kemudian lahirlah. Persekusi itu, persekusi juga tidak benar. Karena negara kita kan negara hukum. Kalau ada sesuatu yang kita tidak senang ya kita sampai kita laporkan kepada pihak yang berwajib penegakan hukum. Tidak boleh main haikim sendiri.